Kitab Keluaran Pasal 27 Mesbah untuk Kurban Bakaran Pakailah kayu akasia dan buatlah mesbah. Mesbah itu 4 persegi. Panjangnya 2,5 meter. Lebar 2,5 meter. Dan tinggi 1,5 meter. Buat sebuah tanduk pada setiap sudut dari keempat sudut mesbah. Hubungkan setiap tanduk ke sudutnya sehingga segala sesuatu menjadi satu. Kemudian tutup mesbah itu dengan perunggu. Pakailah perunggu membuat semua perkakas dan piring yang akan dipergunakan dalam mesbah. Buatlah panci, sekop, mangkuk, garpu, dan kuali. Itulah dipakai untuk membersihkan abu dari mesbah. Buatlah terali untuk mesbah. Terali itu dibuat seperti jaringan. Dan buat sebuah gelang emas pada keempat sudut terali itu. Buat terali itu dibawah kaki mesbah. Terali itu dipasang yang tingginya mencapai setengah mesbah, mulai dari bawah. Pakailah kayu akasia menjadi tonggak mesbah dan lapisi dengan perunggu. Tempatkanlah tonggak itu ke dalam gelang pada kedua sisi mesbah untuk membawa mesbah. Buatlah mesbah seperti sebuah kotak yang kosong dengan sisinya dari papan yang telah kutunjukkan kepadamu di gunung. Pelataran sekeliling kema suci Buatlah pelataran kema suci. Bagian sebelah selatan berdinding tirai sepanjang 50 meter. Tirai itu terbuat dari lenan halus. Pakailah 20 tonggak dan 20 alas dari perunggu di bawah tonggak. Kaitan untuk tonggak dan tangkai tirai terbuat dari perak. Sisi bagian utara juga mempunyai dinding tirai sepanjang 50 meter. Mempunyai 20 tonggak dan 20 alas perunggu. Kaitan untuk tonggak dan tangkai tirai terbuat dari perak. Pada sisi sebelah barat pelataran berdinding tirai sepanjang 25 meter. Terdiri dari 10 tonggak dan 10 alas. Dinding tirai pada sisi bagian timur pelataran juga panjangnya 25 meter. Pada jalan masuk ke pelataran satu sisi mempunyai tirai sepanjang 7,5 meter. Tiga tonggak dan tiga alas pada sisi itu. Pada sisi lain dari jalan masuk juga terdapat tirai sepanjang 7,5 meter. Tiga tonggak dan tiga alas pada sisi itu. Buatlah tirai sepanjang 10 meter untuk menutup jalan masuk ke pelataran. Buatlah tirai itu dari lenan halus dan benang biru, ungu, dan merah. Tenunlah gambar pada tirai itu. Di situ ada empat tonggak dan empat alas untuk tirai itu. Semua tonggak sekeliling pelataran dihubungkan dengan perak. Kaitan pada tonggak terbuat dari perak dan alas tonggak dari perunggu. Pelataran itu 50 meter panjangnya dan lebar 25 meter. Dinding tirai sekeliling pelataran tingginya 2,5 meter. Tirai itu terbuat dari lenan halus. Alas di bawah tonggak ialah perunggu. Semua perkakas, pasak kemah, dan yang lain yang dipakai dalam kemah suci terbuat dari perunggu. Dan semua pasak untuk tirai sekeliling pelataran terbuat dari perunggu. Minyak lampu Perintahkan orang Israel membawa minyak zaitunya yang terbaik untuk lampu yang dinyalakan setiap malam. Lampu itu ada dalam ruang pertama dari kemah pertemuan. Di luar tirai untuk ruangan perjanjian. Harun dan anak-anaknya menjamin lampu itu tetap menyala di hadapan Tuhan setiap hari dari petang hingga pagi. Orang Israel dan keturunannya harus mematuhi hukum itu selama-lamanya. Terima kasih telah menonton!